Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Selamat datang kembali di Mario Lemuh channel Di video kali ini Mungkin ya sesuai judulnya bahwa Ini akhir dari drama 1313 Yang saya jalani dan Aliensi saya jalani Ya Kenapa akhir? Karena pada akhirnya Saya dan teman-teman pindah Atau migrasi Ke 1251 Kingdom of Weltry Ya Jadi akhirnya kita pindah kesana Nah pertanyaannya Kenapa kami pindah Karena di 1313 ini Kingdomnya udah gak sehat Maksudnya gak sehat Ya udah barbar banget lah Selama ini Dan Sudah tidak bisa dikontrol Bahkan di negosiasi pun sudah tidak bisa Nah Itu datangnya dari Aliansi BBP ini Yang umumnya Entah itu dari Entah dari Cina Entah dari Mana ini ya Masalahnya datang dari ini 58 juta Dengan kuatannya segitu Bener-bener barbar banget Barbarnya itu ya Bakar otak Dimana-mana Bahkan sampai Aliansi saya sendiri Oh iya untuk sebelumnya Aliansi saya itu Sebelumnya Kan di KM Kampret Di video sebelumnya Tapi saya sudah berpindah Ke LP Real Pride Bareng Chris Itu ketua LP Video sebelumnya sudah saya jelaskan Nah Setelah pindah ke LP Ketika masuk zona 2 itu Kita Bertemu dengan BBP Ini Lokasinya itu tadinya disini Oh iya ini Tadinya disini Berdiri CF LP Dan CF BBP itu sendiri Entahlah Sekarang sudah kemana Ya Yang pasti LP kami Sudah berpindah Nah ini yang paling nyisah adalah LPA LPA itu sendiri ya Disini Ini saya menggunakan akun farming ya Nah BBP ini Dia ingin Kekuasaan yang tertinggi Tanpa gangguan Apapun Tadinya itu kan Kita lihat disini ya Ranking Sorry sorry Ranking Power per orang Tadinya itu Ada Well Paling setingginya itu adalah Jojoking Waktu itu Masih sekitar 18 jutaan Dalam sehari BBP ini Dia ini Yang katanya disebut Namanya Liu Dia langsung Powernya naik ke 30 jutaan Jadi Jojo Langsung Salib Dan Kurs Parao Ini adalah Orang yang Buat saya salut Pen sekali Kalau untuk dikade Nanti saya ceritakan sedikit Nah Kami waktu itu di zona 2 LP ya Lensi LP itu Berperang di zona 2 Di sini Ini Ya di zona 2 Di sini Entah Nggak tahu kenapa ini Susah banget Dinegosiasinya Orang 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 yang Kaditu Jadi Pernah mencapai Sepakatan Bersama dengan Krisy Dengan Kurs Parao Dengan Jojoking Pernah Menepakati Bahwa Berdamai Dan itu terjadi Selama Satu hari setengah Nggak sampai Dua hari Disitu Sampai Sudah keluar Kursinya Dan akhirnya Terjadi Momen Dimana Perubutan Srin Srin apa Sangkul sih Saya lupa Di zona 2 Pokoknya Itu tuh Antara CCG Dan IEE Entah Apa Jadi penyebabnya Disitu Ada yang Menyerang Kota Karena Peraturan Sebenarnya Itu Tidak Boleh Menyerang Kota Seperti Di Kingdom Kingdom Lain Dan Akhirnya Selain Diserang Kota Itu Padahal Diserang Kota CCG Dibakar CCG Laporan Ke Kingdom Chef Dalam Berapa Jam Kemudian Nggak Tau Kenapa Itu Yang Well Tadi Yang Si Ini Dia Langsung Teleport Ke Sebelah Jujo King Langsung Main Bakar Saksinya Dari Saksinya Itu Menyaksikan Bahwa Sebenarnya Melanggar Peraturan Itu Sendiri BBP Atau Juga Saya Juga Tapi Mereka Yakin Karena Mereka Punya Bukti Tapi Tetap Baja BBP Karena Ya Bertindak Udah Semalunya Bahwa Dari Itu Krisy Ketua Kami Yang Memutuskan Kita Untuk Pindah Jadi Puncak Itu Ketika Di Jona 2 Bagi Kami Disini Kita Nggak Sendiri Ini 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 Fuser Kami Sebenernya Pentumbin Dari LP Nggak Tau Kenapa Dia Nggak Ikut Pindah Dan Nggak Tau Juga Ini Mas Tipe Pangga Pentumbin Dia Salah Satu R4 Kami Dia Tetap Disini Saya Tau Saya Tau Tau Nah Waktu Itu Kita Yang CF Bersebelahan LP Dengan BBP Itu Kurs Parao Serta Jojokinya Sudah Membantu MMR Dan Para Peting MMR Lainnya Sudah Banyak Membantu Sebelum Terjadi Kesepakatan Jadi Dia Sangat Barbar Terus Sama Kami Akhirnya Yang Lain Pada Membantu Jojokin Kuturung Coba Mengelang BBP Semuanya Akhirnya Ya Jadi Kesepakatan Itu Nah Kesepakatan Itu Dilanggar Udah Kita Sudah Memutuskan Untuk Pergi Akhirnya Kita Pergi Ke 12 51 Tapi Kingdom of Hell Jadi Mohon maaf Baru Bisa upload Video Lagi Sekarang Karena Sudah Berapa Masih Bukan Sudah Lama Ya Sudah Tiga Minggu Sudah Lewatin Nomor Nomor Yang Di Monumen Sudah Pas 1 Pas Level 2 Kita Sudah Di Zona 2 Dan Serin Sudah Bingung Jadi Intinya Disini 13 13 13 Yang Sekarang Berperang Yaitu Tinggal OC dan BBP Karena Kalau tidak Salah Jjoking Dari MMR Itu Orang Indonesia Yang Powernya Udah Gede Spender Udah Banyak Kuat Saya Dikasih Ini Dari Orang Indonesia Gak Tau Pindah Kemana Saya Juga Nah Disini Sekalian Saya Mengucapkan Terima Kasih Terhadap Joking Kalau Kemarin Banyak Membantu Kemudian Apalagi Kurs Para Sangat Bantu Yang Yang Lain Tapi Kita Memutuskan Untuk Pindah Mohon Maaf Lihat Terus Dari Dulu Bantu Para Untuk Bantu 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 Terus Bantu 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 Coba Kita Lihat Bantu Tapi Dari Ranking Tapi Kelihatan P Margit Bantu Bantu Hai tiga-tiga merasa ini mendomong masing-masing besar sekali untuk ke-2 kelewisif standar cekat lagi 3jt dan apa-apa yang berbelah ya suatu hari sih sebenernya kita mau membeli 13 juta tapi tidak tahu tapi susah kasarnya kita tidak punya duit melawan orang yang tadi memang sih dalam game ini tidak ada aturan bakunya dari gamenya kalau lu juga rangkotnya dimanit juga tidak tapi kan seenggaknya itu adalah suatu apa ya karena ini bermain itu tidak ada yang ya untuk mengeluarkan uang sedikit pun dan mengeluarkan uang sebanyak yang kamu bisa yang kamu bantu nah daripada terjadi kesenjangan kan aturan-aturan selalu tidak menyerang kotak itu kan ya bisa gelap sama ilmu gitu ya karena pemain yang tidak mengeluarkan uang itu tidak pada kabur karena ketika pada pagi ini pada kabur perasaannya kayaknya bakal di kvk ya nanti kita lihat lagi kalau memang nanti ke depannya hal yang berubah dalam ini saya pasti upload lagi nanti saya upload tentang kvk di 12.51 ya sekian dari video ini yang saya upload terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih